Terima kasih. Kuasa Tuhan lebih besar dan kelihatan atau kuasa kita sendiri, kehebatan kita, kekuatan kita, pastinya kita menjawab kita pengen kuasa Tuhan. Nah inilah pernyataan Paulus sewaktu dia kesakitan, ada duri di dalam dagingnya, Paulus meminta kesembuhan tapi mujizat kesembuhan itu tidak terjadi. Dia tidak menerima kesembuhan tapi dia menerima yang jauh lebih mulia yaitu karakternya, imannya, kerendahan hati dan kasihnya kepada orang lain. Di dalam keterbatasan kita jangan sampai kita cuma melihat lubang kelemahan saja, tapi di dalam keterbatasan kita ternyata kuasa Tuhan dinyatakan dan kita dijadikan semakin mengandalkan Tuhan. Semakin mengakui kasih karunia Tuhan yang cukup bagi kita. Buat kita yang pastinya tidak akan sempurna, jangan menunggu sempurna baru melayani. Tapi mintalah untuk dipakai Tuhan sekarang dengan segala keterbatasan, kelemahan. Percayalah kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dan nama Tuhan yang akan dimuliakan atas kelemahan kita.